selamat menikmati jumpa lagi dengan saya Dudi Wahyudi Bapak dan Ibu hebat sekalian kali ini saya akan coba menampilkan video tutorial terkait beberapa langkah yang memang kadangkala Bapak dan Ibu masih terlupakan ketika ingin gabung di sebuah kelas virtual namanya Google Classroom ketika ada di klat Bapak biasanya itu yang menggunakan platformnya Google Classroom suka memberikan link atau kode untuk bisa gabung di kelas saya akan kupas kali ini bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk bisa gabung di kelas atau Google Classroom atau GJR biasanya ya oke langkah pertama adalah Bapak dan Ibu ketikan di browsernya itu adalah seperti biasa upayakan segala aktivitas Bapak dan Ibu terkait Google akun Google dan sebagainya selalu ketikan melalui buka melalui Google Drive biasakan seperti itu oke nah setelah kita mengetikkan drive cari Google Drive ya cari Google Drive kemudian Bapak Ibu nanti buka drive-nya buka drive-nya nah klik drive-nya seperti tadi ulang ya ini kan diminta buka drive Anda buka drive Anda udah Bapak Ibu tinggal klik aja buka drive Anda nah ini yang saya fiturkan di laptop ya buka di HP prinsipnya sama aja prinsipnya sama aja tapi minimal nanti Bapak Ibu bisa bisa mengetahui dari laptop dulu lebih enak nah ini diminta yang pertama adalah memilih akun nah untuk beberapa pelatihan Google Master biasanya menghendaki Bapak dan Ibu wajib menggunakan akun belajar ID atau akun pembelajaran itu jadi yang harus Bapak Ibu lakukan jangan langsung klik akun yang Gmail pribadi ini ya tapi harus menggunakan akun pembelajarannya oke gunakan akun yang lain klik gunakan akun yang lain oke ini ya gunakan akun yang lain oke klik ya setelah itu akan diminta memasukkan akunnya emailnya nah Bapak dan Ibu gunakan akun yang pembelajarannya nah kalau saya kan dodi wahyu di 01 at guru dot sma dot belajar dot id kita ya ingat harus gunakan yang belajar ID nah baru berikutnya klik oke setelah itu masukkan passwordnya password yang setelah Bapak Ibu ubah ketika ditotot oleh operator ya ingat-ingat jangan sampai lupa kalau Bapak Ibu lupa passwordnya segala minta di reset ke admin sekolah ya ke admin sekolah minta di reset password akun pembelajarannya oke klik nah langsung masuk ke nah Google Drive nah ini drive kita ini udah cirinya udah masuk di Google Drive ini dengan menggunakan akun belajar ID kalau sudah seperti ini aman ya Pak Ibu nanti tinggal simpan saja proses ngebukanya di laptop kemudian setelah itu Pak Ibu kalau kita ingin masuk ke Google Classroom ya buka yang titik 9 ini ini adalah pintu ajaib Doraemon yang masuk ke semua aplikasi di Google klik oke kemudian pilih Classroom ini ya pilih Classroom oke yang ini paham ya klik titik 9 ini kemudian pilih Classroom ya oke seperti ini ini adalah kalau Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan Classroom pasti akan banyak kelas yang sudah dibuat gitu kan oke atau bahkan sudah gabung kepada yang lain nah langkah berikutnya adalah Bapak dan Ibu kalau yang belum pernah menggunakan Google Classroom pasti di sini masih kosong ngeblank ngeblank kosong ya ngeblank kosong pasti jangan takut ya sekarang mulai dari sekarang Bapak Ibu isi tuh aktivitas di Classroom baik sebagai siswa maupun sebagai guru gunakan dalam proses pelajaran kita di kelas bagaimana cara kita gabung Bapak dan Ibu ketika panitia atau guru sudah memberikan informasi kode kelas baik di WhatsApp di Telegram maupun dikirim melalui email mereka pasti akan memberikan kode ya kode Classroom nah kode itu yang digunakan biasanya untuk bisa menggabung ke kelas mereka atau bisa juga sebetulnya dengan menggunakan link ya tergantung si panitia guru itu mengundang kita sebagai siswa itu menggunakan apa baik setelah itu lanjutkan dana tanda plus ini nah ini klik tanda plus ini untuk bisa gabung atau membuat kelas kalau kita sebagai peserta dalam suatu kegiatan berarti kita klik join kelas artinya pengen gabung dengan kelasnya yang guru kita itu sebagai guru kita kalau kita ingin sebagai guru di kelas maka create kelas yang bawah ini ya kalau sekali lagi kalau kita sebagai peserta maka klik tanda plus sebagai peserta atau sebagai siswa maka klik join kelas oke klik join kelas nah ini dia ini juga perlu diperhatikan ketika bapak ibu misalkan tidak melalui login menggunakan drive misalkan bapak ibu langsung ke classroom google.com kemudian klik tanda plus ya otomatisasi bapak ibu sudah join dengan menggunakan akun yang sudah disetting di google kalau tiba-tiba salah misalkan bapak ibu lihat disini waduh ternyata ini adalah yang tertulis disini bukan akun belajar ID ya tetapi akun yang gmail.com maka bapak dan ibu tinggal ya klik switch account klik ini artinya nanti bapak ibu akan diminta login lagi dengan menggunakan akun yang mana gitu ya paham ya seperti itu karena kita sudah benar menggunakan akun belajar ID yang tadi oke berarti kita tinggal berikutnya adalah join class dan memasukkan kodenya disini oke memasukkan kodenya disini nah bapak ibu tinggal memasukkan kode class yang diberikan oleh guru ya copy misalkan dari WA dari email atau dari telegram kemudian pastikan disini ya ada 7 ada 7 kombinasi dari huruf dan angka copy kan disini lihat nampak ya sekali lagi akan langsung ada joinnya muncul ulangi ya kita coba matikan dulu nah ketika belum memasukkan kode atau kode classnya salah maka join yang di atas ini tidak akan berubah warna tapi ketika sudah benar memasukkan kodenya otomatis join ini muncul berarti kode ini benar ya kita tinggal klik join tinggal klik join terus berikutnya ada konfirmasi tinggal klik oke copy kemudian klik join kita lihat konfirmasinya nah disini ada konfirmasi katanya adalah salah akun kenapa ini bisa terjadi kalau ini terjadi bapak dan ibu berarti gurunya itu adalah menggunakan akun yang gmail.com akun pribadi bukan akun belajar ID atau akun GWE Google Workspace ya sehingga kita tidak boleh gabung karena guru menggunakan akun yang pribadi yang gmail.com kalau gurunya menggunakan gmail.com siswanya menggunakan akun GWE belajar ID itu tidak akan bisa tergabung tapi sebaliknya kalau gurunya menggunakan akun belajar ID siswanya menggunakan akun pribadi Gmail itu siswanya bisa gabung di kelas guru yang menggunakan akun belajar ID tersebut gitu ya ini apa namanya standar atau keistimewaan dari akun belajar ID jadi levelnya memang beda ya akun belajar itu levelnya lebih atas dari akun pribadi sehingga kalau ingin gabung ya harus minimal sama menggunakan gurunya harus menggunakan akun GWE itu nah misalkan saya contohkan sekarang bagaimana misalkan Bapak dan Ibu kita coba sekarang saya buka satu kelas disini misalkan kelas assessment ada yang ini oke ini adalah akun yang menggunakan belajar ID oke itu ya kita lihat kodenya oke kita copy kan saja ini kemudian kita coba masukkan disini kodenya ya sekali lagi ini adalah gurunya menggunakan akun GWE kita masukkan disini kemudian seperti biasa seperti tadi cara gabungnya masukkan kode kemudian klik join nah maka ini sudah berhasil oke sudah berhasil jadi gitu ya oke itu Bapak dan Ibu bagaimana cara kita gabung ke kelas nah seperti itu bisa dipahami mudah-mudahan oke terima kasih semoga bermanfaat biasanya diminta Bapak dan Ibu ya nah untuk yang pelatihan sekarang yaitu pelatihan Google Workspace for Education dari GMT Banten untuk SMA SMK dan SKH tanggal 21-23 Juni 2021 ini Bapak Ibu nanti tinggal memasukkan kodenya adalah seperti ini BCQ W2SV ya ini nanti kode ini akan kami kasih di telegram ya akan kami kasih di telegram kalau sudah copy paste ini klik join oke nah ini sudah masuk klik aja atau di close aja juga gak apa-apa nah ini sudah masuk ke kelas Bapak dan Ibu yang GWE tanggal 21 sampai 23 Juni kemudian disini ada yang pertama forum perkenalan yang sudah diberikan oleh guru kita kita bisa lihat disini gurunya siapa oke gurunya ada di Wahyudi ada Ayy Putri sama Ernawati nanti satu lagi ada Pak Nendi ya belum masuk nah bagaimana cara menggunakannya di pertama ketika gabung Bapak dan Ibu lihat di boleh dilihat di forum stream itu forum artinya hanya untuk berdiskusi chat disini chat kita ada classwork biasanya ada tugas-tugas nanti disini ya yang pertama itu belum ada tugas yang lain ini baru ada forum perkenalan jadi Bapak Ibu diminta untuk memperkenalkan diri nah bagaimana caranya tinggal di klik saja di klik isinya apa isinya adalah Bapak Ibu silakan Bapak Ibu berkenalan satu sama lain sudah dengan format ini ya sudah Bapak Ibu tinggal copy paste saja copy ini itu kan copy kemudian Bapak Ibu klik di bawah adalah add a class comment sudah paste disini pastikan ketikan nama Bapak dan Ibu misalkan ini Dudi Wahyudi asal sekolah tulis span satu Sikulur Kabupaten Lebak Provinsi Banten harapan mengikuti kegiatan ini adalah belajar dan terus belajar untuk kemajuan peserta didik misal terserah Bapak dan Ibu kemudian setelah itu ingat klik kirim 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 nah setelah kirim karena ini bentuknya adalah tugas tapi tidak ada skor bentuk tugas tapi tidak ada skor berarti Bapak Ibu harus klik ini mark as done klik ya di klik aja artinya tugas forum perkenalan ini sudah Bapak Ibu lakukan begitu pun kalau ada tugas-tugas yang lain selalu Bapak Ibu klik mark as done klik kemudian klik nah sudah selesai sudah selesai apa namanya di awal kegiatan classroom kita tinggal nanti nunggu info-info dan seterusnya dari guru kita kalau kita salah ini tinggal unsubmit nanti kirim lagi kalau ingin melihat ke awal klik nah disini nanti akan muncul komen-komen dari teman-teman kita terkait forum perkenalan begitu saja mungkin untuk di awal Bapak Ibu silakan pahami lakukan proses pembelajaran di Google classroom ini kita mengfaatkan kelas virtual ini untuk belajar bersama terkait Google workspace for education dengan para GMT Banten yang hebat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!